Intro Kalau lagi capek dalam perjalanan bersama keluarga Biasanya kita menepi dulu ke rest area Untuk segedar mengalah nafas Sebelum mencapai tempat tujuan Kali ini rest area yang kita pikirkan berbeda Rest area kali ini penuh kenikmatan Bahkan menstimulus kekuasaan Rest area ini bertempat di Senayan Bentar bentar Kayaknya akronim DPR saat ini berubah deh Jadi Dewan Perwakilan Relasi Karena faktanya dari data versi ICW Dari 580 anggota DPR Sebanyak 174-nya memiliki hubungan relasi keluarga Meliputi pendingi parpol, elit, atau toko calon kepala daerah Kemudian dari versi Litban Kompas Lebih parah lagi Sebanyak 285 anggota MPR Terindikasi dinasti politik Alias punya ikatan kekerabatan Dengan pejabat publik atau toko politik nasional lainnya Kuat baca sendiri akhirnya menelusuri beberapa anggota yang terpilih Juga begitu demikian Ternyata 65 dari 150 anggota DPD Mempunyai hubungan kekerabatan Alias pertalian darah Maka kita bisa bilang DPD sekarang akronimnya juga berubah Menjadi Dewan Pertalian Darah Lalu kita akan bahas siapa saja sih anggota yang terafiliasi Nih, gue kasih bocoran contoh di masing-masing parpol Yang pertama PDIP Ada nama dia pikatan Merupakan anak dari ketua DPR RI Yakni Puan Maharani Lalu yang kedua Ada Golkar Atalia Praratia Istri dari Canggup Jakarta Rituan Kamil Ketiga Ada nama Hikmatno Alia Merupakan istri dari ketua MPR RI Ahmad Muzani Yang keempat Ada PKB Ada nama Bertumelas Dia merupakan adik kandung gubernur sumsel Hermanderu Lalu ada PAN Menyumbang nama Hanafi Rais Merupakan anak politikus senior Amin Rais Lalu Nasdem Ada nama Prananda Surepalo Mungkin Orang juga pasti paham Ia anak dari ketum Nasdem Surepalo Selanjutnya Ada Demokrat Ada nama Ibas disitu Anak mantan presiden RI Yakni SBY Lalu yang terakhir PKS Ada nama Nethi Prasetyani Istri dari mantan gubernur Jabar Ahir Atau Hamad Eryawan Yang jadi pertanyaannya Apakah itu salah? Sebelum lanjut Jangan lupa Subscribe dulu Youtube channel Kuat Baca Kom Yang laka Notif launchingnya Follow juga Media sosial Kuat Baca Kom Mulai dari Instagram X atau Twitter Hingga TikTok Lanjut Dari pertanyaan Tanji Jawabannya Ya gak salah Cuman Gak etis aja sih Nah ini yang kita akan bahas Di bagian video Etika publik Menurut para pemikir Kenapa gue bilang gak etis? Kalau kata Plato Etis atau etika Itu merupakan Intelektual Dan rasionalitas Yang gak bisa dipisahin Dengan landasan itu Kita bisa berpikir Apa yang dilakukan oleh Anggota Dewan itu Dirasa kurang baik Secara moral Mengutip pikiran dari Imam Mawardi Dalam bukunya yang berjudul Al-Ahkam Al-Sutaniyah Tentunya Aspek moral Harus dijadikan Pertimbangan utama Selain physicality Dan intellectuality Ketika ingin menjadi Seseorang pemimpin Atau orang yang diamatkan Sebagai pemimpin Bahkan Dalam KPBI sendiri Etis mempunyai makna Yang sesuai dengan etika Atau Sesuai dengan Asas perilaku Yang disepakiti secara umum Emangnya Satu keluarga Menjadi anggota legislatif Secara umum Masyarakat setuju Kayaknya enggak deh Mari kita bahas Masalah kinerjanya Dari periode kemarin aja Di 2019 Sampai 2024 Target undang-undang Yang terdapat 198 Yang selesai Hanya 26 Atau sekitar 13% saja Lebih caurnya Jika didedah Secara tahunan Capaian kinerjanya Tidak pernah Menyentuh setengah Dari target jumlah Pembuatan undang-undang Hmm Maka Gimana ini Satu gedung Yang hampir setengahnya Merupakan anggota keluarga Nanti Rapat kabinet Kayak lagi ngumpul Di rest area Cuma ngobrol Tapi Tidak ada isinya Oke Sekian dari saya See you next time Tidak ada isinya 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 Terima kasih telah menonton!